Shalom saudara-saudara yang dikasih Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pagi ini, 8 September, kita bertemu kembali dalam sahapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Sopater Kiarto. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita mohon bimbingan Tuhan dan hikmat dari Allah Bapak dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Ya Bapak yang makasih, syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala penyertaan dan perlindungan serta berkat yang telah kau berikan pada kami, terutama di saat tidur kami semalam. Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firmanmu, kiranya roh kudus membuka hati dan pikiran kami akan rahasia kasihmu kepada kami. Bersabdalah Bapak, kami mendengar dan kami melakukan. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Timotius 4, ayat 17 dan 18. Tetapi, Tuhan telah mendampingi aku, dan menguatkan aku, supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat saudara terjaga dari tidur, di pagi hari, apa yang pertama tersirat di hati dan pikiran Anda? Tentunya sebagai orang Kristen, pasti tidak lupa untuk doa pagi, bukan? Ucapan syukur, mohon penyertaan, mohon berkat, berdoa untuk keluarga, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga menyediakan waktu, bersaat teduh, untuk mengisi hati dan pikiran dengan firman Allah. Dalam menjalani aktivitas keseharian, dalam saat bekerja, bisnis, memasak, bertetangga, berkendara, dan sebagainya, Sempatkah terbersih ucapan syukur, dan selalu koneksi dengan Allah. Setiap saat ingat dan butuh kehadirannya, keikut sertaannya dalam setiap perencanaan, dalam setiap kegiatan. Dalam kehidupan keseharian saya, ada satu lagu yang selalu menemani perjalanan hidup. Baik itu di saat terjaga dari tidur, saat saya beraktivitas dalam keseharian, lagu ini mempunyai peran dalam menjalin hubungan akrab dengan Allah Bapak. Satu baik lagu akan saya perdengarkan untuk saudara sekalian. Terima kasih telah menonton! 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 berdoa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!